Denny ditangkap polisi di sebuah kamar hotel di kawasan Nagoya beberapa waktu lalu. Pelaku yang mengaku sehari-hari bekerja di badan intelijen negara ini diamankan lantaran memeras seorang pengusaha minyak. Pelaku bersama lima rekannya akan mengadakan transaksi jual-beli minyak ilegal dengan seorang pengusaha bernama David. Karena transaksi batal, pelaku meminta agar David memberikan uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Karena saat itu korban tidak mempunyai uang yang diminta oleh pelaku, korban memberikan jaminan sebuah mobil dan uang 10 juta rupiah dan berjanji akan membayar sisanya keesokan harinya. Setelah dilepas oleh para pelaku, korban lalu membuat laporan ke polisi. Ini terkait dengan ada laporan dari masyarakat masalah berbantah tidak menyenangkan dan pemerasan. Di mana pelapor ada sekelompok orang yang melakukan pemerasan terhadap pelapor sebesar 10 juta rupiah berikut satu unit mobil, leksus. Tidak ada di sekat, cuman dipaksa harus membayar sejumlah uang dan beberapa satu unit mobil. Jadi, si pelapor ada bisnis masalah minyak dengan seseorang. Jadi, ada sekelompok broker yang ikut terus campur dalam permasalahan ini. Karena si pelapor tidak jadi bisnis minyak ini sama ketua yang minyak-minyak ini orang dari Singapura. Jadi, dari broker ini minta uang penalti karena si pelapor mematalkan. Jadi, meminta uang sebesar 50 juta. Karena tidak ada uang cash sebesar 50 juta dan hanya ada uang 10 juta. Akhirnya, uang itu yang diberikan dan berikut satu unit mobil. Oh, kebetulan memang di salah satu dari enam orang yang ditangkap, ada yang salah satu identitasnya anggotanya anggota BIN. Dan itu memang masih kita koresin dengan instansi yang terkait. Ada KTA, BIN, terus ada airsoft gun, terus ada senjata tanpa berupa pisau. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu kartu tanda anggota Badan Intelijen Negara palsu. Kartu izin penggunaan senjata api, senjata api jenis airsoft gun, dan uang tunai hasil pemerasan. Terkait masalah minyak. Minyak, seperti apa itu ceritanya? Saya saat itu disuruh datang ke Hotel Han untuk diminta oleh bos saya menanyakan kepada Pak David tentang kenapa pembatalan transaksi minyak tersebut. Setelah jumpa dengan Pak David, Pak David mengajak jumpa langsung dengan, singkat cerita lah ya, langsung mengajak jumpa dengan Pak Jelani. Setelah jumpa dengan Pak Jelani, mereka melakukan komunikasi. Komunikasi tentang adanya penjual minyak dan pembeli minyak. Nah, masing-masing petengkar, karena menuduhkan Pak Jelani tak punya minyak, Pak David tidak punya minyak, itu saya di luar konteks mereka, karena tidak ada tugas di situ kan. Padahal akhirnya terjadilah penalti. Penalti itu, penjual dan pembeli sama-sama menambah uang di situ, sebesar 50 juta dan 50 juta. Nah, pada saat malam itu, yang saya dapat mengumumasi, Pak David tidak mempunyai uang, hanya mempunyai 5 juta. Sebagai jaminannya, menunuhi mobil di titiknya, sebagai jaminan, penalti tersebut. Dari pihak kami memberikan cek giro, sebesar yang diminta juga. 50 juta. Ya, sama-sama ada penalti di situ. Nah, ini dibuatlah suat kesepakatan yang dibuat oleh Pak Herman, terlaku pengacara di situ. Dia membuatnya semua poin-poinnya, dia cerita, masalah tidak ada lagi, sama-sama turun ke bawah ke lobby, Pak David pulang. Nah, besok pagi, malam itu dia ada bicara sama saya, dan besok kita cek minyak di OPL katanya. 3.500 ton, kamu temankan saya, oke, besok kita ketemu ya di Hotel Hang, gitu ya. Nah, jam 11 dia telponnya saya, pada ini di mana katanya? Kita jumpai lah, mau ngecek minyak, katanya, di Hotel Hang. Dan, setampai saya di Hotel Hang, Pak David datang, bukan malah minyak yang dapat, malah busa yang nangkap. Nah, itu lah Pak. Jadi, sangkut pautnya itu dengan ada senjata api dan ada kartu anggota BIN itu seperti apa yang? Itu masalah pribadi saya, Pak. Artinya tidak ada masalah minyak ini. Jadi, ini statusnya apa? Anggota BIN atau apa? Saya status anggotanya Pak Yus Rijal. Yus Rijal itu anggota BIN dari pejahatan. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 368 KUHP, Junto 365 KUHP, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Nurakadefi, Muhammad Zani, Kilas 7, menginformasikan.